Sebagai bagian dari seri saya tentang 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri kriptokrensi Saya dengan senang hati mewawancarai Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nikolas Kokkalis Dr. Cheng Diaofan membawa keahliannya dalam perilaku manusia, komputasi sosial, dan interaksi komputer manusia ke perannya sebagai pendiri dan kepala produk P-Network Dengan gelar PhD dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford Pekerjaan Dr. Van sebelumnya termasuk merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas Meningkatkan komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan bagi konsumen Seorang teknolog seumur hidup, Dr. Nikolas Kokkalis adalah pendiri dan kepala teknologi di P-Network Dr. Kokkalis memiliki latar belakang yang luas dalam teknologi blockchain dan jenis perangkat lunak yang memungkinkan sekelompok besar orang online untuk mencapai tujuan bersama Di awal PhD, bekerja, ia menciptakan kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan sebelum blockchain dan Ethereum diperkenalkan Sebagai bagian dari postdocnya, dia juga memperkenalkan dan mengajar CS359B, aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford Berikut ini isi wawancara eksklusif saya dengan Dr. Cheng Diaofan dan Dr. Nikolas Kokkalis Terima kasih banyak telah melakukan ini bersama kami Pembaca kami akan senang untuk mengenal Anda, sedikit lebih banyak Bisakah Anda memberitahu kami sedikit tentang kisah latar Anda? Karir akademik dan minat pribadi kami adalah apa yang benar-benar mengarah pada penciptaan P-Network Komunitas terbuka besar yang didukung oleh kriptokaransi terdistribusi paling luas di dunia Yang memberikan aksesibilitas dan memungkinkan ekosistem yang kuat untuk anggota, pedagang, dan pengembang Kami berdua menerima gelar PhD kami dari Universitas Stanford Di mana kami saling mengenal dan berkolaborasi selama lebih dari satu dekade dalam berbagai proyek Sebelum P, kami merancang sistem perangkat lunak untuk meningkatkan produktivitas Skala komunikasi sosial, dan memunculkan modal sosial yang belum dimanfaatkan Kami adalah orang yang kuat dan percaya jangka panjang pada potensi teknis, keuangan, dan sosial dari kriptokaransi Tetapi frustrasi dengan keterbatasan mereka saat ini, itulah yang memotivasi kami untuk membuat P-Network Kami berkomitmen untuk membawa kekuatan blockchain ke lebih banyak orang dengan meningkatkan pengalaman saat ini dan membangun nilai untuk semua orang Kami melakukan ini dengan menggunakan filosofi desain yang berpusat pada pengguna yang mengubah proses pengembangan blockchain baru menjadi terbalik Peluncuran dalam beta, mengundang anggota ke jaringan, ulangi protokol bersama dengan anggota, mendesentralisasikan desain yang dihasilkan Bisakah Anda memberitahu kami bagaimana Anda pertama kali terlibat dalam blockchain dan industri kriptokaransi? Saya menyelesaikan PhD Dalam ilmu antropologi dari Universitas Stanford, dengan keahlian dalam studi perilaku manusia dan populasi manusia Minat penelitian saya kemudian berfokus pada interaksi manusia komputer dan komputasi sosial, khususnya Bagaimana kita menggunakan teknologi untuk berdampak positif pada perilaku manusia dan masyarakat? Saya menjadi bersemangat tentang teknologi blockchain karena penggabungan desentralisasi dengan instrumen ekonomi Keajaiban teknologi ini dapat memobilisasi individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan dihargai atas kontribusi mereka Sama seperti internet yang memungkinkan dunia untuk lebih terhubung melalui pertukaran informasi Blockchain dan kriptokaransi memungkinkan kolaborasi yang lebih dekat dan lebih sering dengan pertukaran nilai Saya telah menjadi teknolog sepanjang hidup saya Sebagai sarjana muda, saya merancang dan membangun motherboard komputer baru dari awal di lab Saya selalu tertarik dengan sistem terdistribusi dan merupakan pengguna di salah satu bursa bitcoin pertama Di awal PhD bekerja, saya membuat kerangka kerja untuk menulis kontrak pintar pada sistem terdistribusi yang toleran terhadap kesalahan Sebelum blockchain dan Ethereum muncul dan menerbitkannya sebagai tesis MS saya PhD saya tesis di Universitas Stanford berfokus pada crowdsourcing dan komputasi sosial Saya kemudian menjadi sarjana pasca doktoral di Departemen Ilmu Komputer Stanford Di mana saya memperkenalkan dan mengajar CS359B Aplikasi terdesentralisasi di kelas blockchain di Departemen Ilmu Komputer Stanford Disitulah saya menemukan secara langsung kesulitan untuk mendapatkan kemajuan teknologi blockchain ke tangan orang-orang biasa Saya percaya saat ini teknologi dapat memberdayakan orang lebih dari sebelumnya Melalui mempelajari materi pelajaran serupa, kami tahu bahwa kami menginginkan blockchain yang dapat menyelesaikan semua masalah yang tidak dapat dilakukan oleh blockchain tradisional Bisakah Anda berbagi cerita tentang saat ketika segalanya berjalan ke selatan untuk Anda? Apa yang membuat Anda terus maju dan membantu Anda mengatasi masa-masa itu? Salah satu tantangan terbesar yang kami hadapi sejauh ini adalah memecahkan masalah KYC Know Your Customer Yang dapat disekalakan untuk jaringan yang masif dan terdistribusi secara luas Tidak ada alternatif KYC yang terjangkau yang dapat disekalakan untuk ukuran jaringan P Yang sekarang berjumlah 35 juta dan terus bertambah Merupakan prioritas bagi kami untuk mengatasi tantangan ini KYC memastikan bahwa pengguna adalah seperti yang mereka katakan dan merupakan proses penting untuk mengidentifikasi risiko pengguna dan apakah pengguna dapat memenuhi persyaratan institusi Kami membutuhkan KYC untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan jaringan P Setiap anggota diizinkan satu akun dan hanya manusia nyata yang dapat berpartisipasi dalam ekosistem Kami menghadapi tantangan ini secara langsung dengan mengembangkan solusi PKYC kami sendiri Dengan menggabungkan otomatisasi mesin mutakhir dengan verifikasi manusia crowdsource yang inovatif melalui individu yang diverifikasi dan diverifikasi oleh rekan sejawat Solusi PKYC menyediakan cara baru dan skalabel untuk KYC Sementara bagian otomatisasi mesin dari sistem menangani tugas-tugas seperti pemrosesan gambar dan deteksi ide palsu Individu verifikasi manusia memeriksa data yang disunting dari anggota lain dan bersumber dari anggota komunitas KYC itu sendiri Selain mencegah akun spam dan mencegah pelaku jahat, PKYC membantu jaringan untuk mematuhi peraturan sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan Apa yang membuat kami tetap termotivasi dan fokus saat menyelesaikan tantangan ini adalah misi dan visi P Yang kami pegang sebagai inti dari semua keputusan kami Solusi KYC Multicabang ini adalah representasi sempurna tentang bagaimana seluruh ekosistem P bekerja Komunitas asli yang terdesentralisasi di mana tenaga kerja dipertukarkan dan utilitas nyata dibuat untuk token P dan tidak ada fiat yang terlibat Solusi KYC yang dikembangkan sendiri adalah cara terbaik bagi P Network untuk memenuhi janji keadilan, inklusivitas, dan aksesibilitas Menurut pengalaman Anda, apa strategi teratas yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan blockchain untuk memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat? Ini akan sangat bervariasi tergantung pada perusahaan, produk mereka, dan kesenjangan atau masalah yang mereka coba selesaikan Banyak perusahaan dalam industri ini telah mampu mencapai kesuksesan jangka pendek yang hebat tetapi mungkin berjuang dengan pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang Faktor-faktor seperti kelahiran industri, hype, dan kegembiraan seputar proyek-proyek tertentu, perusahaan dan tren, dan ekonomi yang kuat telah memungkinkan hal ini Namun, ketika faktor-faktor ini bergeser dan sentimen pasar berubah, perusahaan-perusahaan tersebut dapat menghadapi tantangan Perusahaan yang mencari kesuksesan jangka panjang dalam industri ini perlu meluangkan waktu dan kesabaran untuk membangun produk atau layanan yang benar-benar menambah nilai bagi ruang Mendidik para kripto curious, dan membantu para penggemar kripto mengalihkan fokus mereka dari jangka pendek Kembali ke kesuksesan jangka panjang, yang terkadang memerlukan pengambilan keputusan yang tampaknya kontra intuitif Menjadi jelas tentang proposisi nilai mereka dan menciptakan utilitas sejati adalah kunci untuk membangun fondasi yang kuat dan menjadi sangat kompetitif dalam jangka panjang Apa tiga hal yang paling menggerahkan Anda tentang industri blockchain secara umum? Mengapa? 1. Gagasan bahwa kita sedang merevolusi sistem moneter 2. Kemampuan untuk menyelaraskan kepentingan dalam skala besar, dan kemudian mendorong dan memobilisasi orang untuk mencapai sesuatu yang hebat secara kolektif 3. Fakta bahwa blockchain memunculkan aplikasi dan pengalaman inovatif baru secara online saat kami bergerak lebih kuat ke dunia web 3 1. Gagasan bahwa uang pintar sekarang tertanam dengan fungsi keuangan 2. Kemungkinan dunia sebagai satu komunitas besar akan menciptakan studi kasus yang bermanfaat 3. Fakta bahwa kita berada di awal revolusi ini Mirip dengan munculnya internet, yang pada awalnya dipahami oleh sedikit orang, tetapi sekarang tidak dapat hidup tanpanya Apa tiga hal yang membuat Anda khawatir tentang industri blockchain? Mengapa? 1. Distribusi token Sementara salah satu properti utama dari blockchain adalah desentralisasi Perhatian terhadap desentralisasi, sebagian besar difokuskan pada aspek teknis berjalan pada sistem terdistribusi Kurang pada distribusi itu sendiri, penghalang untuk masuk atau mekanisme penangkapan nilai Hanya distribusi token yang luas yang dapat secara efektif membantu bootstrap ekosistem berbasis utilitas Dan membantu kami mencapai titik belok di mana sistem yang diberdayakan blockchain dapat diadopsi secara massal 80% token PII diberikan kepada komunitas dan jaringan Setiap orang dapat menambang PII tanpa membayar uang fiat dengan memberikan kontribusi yang beragam ke jaringan PII mencoba mencapai dan mempertahankan distribusi yang luas melalui mekanisme penambangan dan pembangunan ekosistemnya Aksesibilitas dipengaruhi oleh hambatan keuangan, teknis dan pengetahuan untuk masuk, menggunakan dan berpartisipasi, dan mempengaruhi distribusi Untuk mencapai aksesibilitas Kita perlu menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut di setiap langkah keterlibatan orang dalam jaringan Termasuk biaya untuk menambang atau mendapatkan token, antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif, pendidikan pengguna, dan pembangunan komunitas Penambangan energi ringan di aplikasi ponsel secara gratis telah memungkinkan PII tumbuh menjadi lebih dari 35 juta anggota komunitas dengan kriptokrensi kami di tangan sambil memberikan kontribusi 3. Kesederhanaan dalam pengalaman pengembang plus akses pengguna Teknologi blockchain tidak harus rumit Kit pengembangan perangkat lunak javascript, SDK, kami terintegrasi dengan blockchain dan berbagai API menyediakan fungsionalitas dasar untuk aplikasi Tidak ada pengalaman kripto, blockchain yang diperlukan bagi pengembang manapun untuk menyediakan layanan mereka ke komunitas besar yang mendukung kripto Oke, terima kasih untuk semua itu Inilah pertanyaan utama wawancara kami Bisakah Anda membagikan 5 hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mereformasi industri kriptokrensi Jika Anda dapat berbagi cerita atau contoh untuk masing-masing 1. Banyak kriptokrensi awal telah melihat konsolidasi kekuatan dan nilai ke tangan sangat sedikit, dan pengadopsi awal sangat diuntungkan Untuk memenuhi janji sistem keuangan terdesentralisasi peer-to-peer yang adil dan terbuka Industri kriptokrensi perlu melihat token yang didistribusikan secara luas di seluruh jaringan yang luas Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan yang ekstrim bertentangan dengan konsep desentralisasi 2. Kriptokrensi saat ini tidak banyak digunakan sebagai alat tukar, karena banyak faktor Di antaranya adalah volatilitas harga dan kurangnya utilitas Menciptakan ekosistem berbasis utilitas Di mana kriptokrensi dapat digunakan secara luas dan secara teratur ditukar dengan barang dan jasa melalui aplikasi Akan membantu memecahkan masalah ini, dan membawa penggunaan kripto melebihi penyimpan nilai 3. Protokol penambangan yang kompleks secara komputasi, seperti proof of work, membutuhkan energi dalam jumlah besar Kriptokrensi yang bergantung pada protokol semacam itu membakar sejumlah besar listrik dan karenanya memberikan beban besar pada lingkungan Industri harus berupaya meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan menggunakan protokol konsensus yang lebih hemat energi 4. Kebaruan teknologi blockchain dan jaringan terdesentralisasi Menghadapkan tantangan ke dunia dengan peraturan yang masih disesuaikan untuk bisnis tradisional dan industri secara keseluruhan Karena banyak proyek, baik dan buruk, mengeksplorasi arahnya Kepatuhan yang lebih ketat terhadap kebijakan dan peraturan saat ini, dan kejelasan yang lebih besar tentang peraturan di masa depan, akan sangat menguntungkan industri 5. Agar industri kriptokrensi dapat mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia, itu harus jauh lebih mudah diakses Ini termasuk hambatan masuk yang lebih rendah, pendidikan yang lebih luas tentang industri dan teknologi, dan desain yang lebih mudah diakses dan ramah pengguna 5. Bagaimana pembaca kami selanjutnya dapat Mengikuti pekerjaan Anda secara online Pembaca selanjutnya dapat mengikuti perjalanan kami di situs web kami minepi.com, di aplikasi pi atau di salah satu saluran media sosial kami Facebook, LinkedIn, Twitter, dan Instagram Terima kasih banyak untuk ini Ini sangat mencerahkan Terima kasih telah menonton